Informasi lainnya, Pemerintah Kementerian Pertanian memastikan stok pangan aman jelah Idul Fitri dengan menggelar Pasar Tani Bazar Ramadan. Pasar Tani ini merupakan salah satu gerakan dari Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan 12 komunitas utama selama Ramadan dan Lebaran. Kementerian Pertanian menggelar Pasar Tani Bazar Ramadan yang menjual 12 komunitas pokok dan pangan lainnya dengan harga terjangkau di 34 provinsi seluruh Indonesia. Pasar Tani digelar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, kegiatan Pasar Tani Bazar Ramadan ini dilaksanakan dalam rangka intervensi pasar murah bagi masyarakat agar dapat mendapatkan harga pangan yang terjangkau untuk kebutuhan Hari Raya. Menteri Pertanian tak menampik bahwa harga pangan melonjat di saat Ramadan dan menjelang Lebaran dikarenakan permintaan yang meningkat. Ada dua fungsi yang utama. Yang pertama, memfaktualisasi seluruh data ketersediaan yang ada di, sesuai yang ada di Kementan. Jadi ada data di Kementan tentang 12 bahan pokok yang ada ketersediaannya. Kemudian kita sudah validasi datanya, cocok apa enggak. Kemudian sekarang kita faktualisasi di lapangan. Bentuk faktualisasinya itu, semua pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 berada di seluruh provinsi dan kabupaten yang ada untuk mengecek ketersediaan yang ada. Yang tadi saya sudah peragakan bagaimana mereka sepontan menjawab apa yang sudah mereka lihat untuk memfaktualisasi data ketersediaan 12 bahan pokok. Yang kedua, sekaligus melakukan pasar tani seperti ini adalah menguji coba sebenarnya. Apakah betul ketersediaan itu cukup, seperti apa kecukupannya, sambil tentu saja ini bagian-bagian dari kegiatan yang bersifat tahunan, Ramadan dan Idul Fitri. Sementara itu, Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Nina Sulistiyawati menyebutkan, sebagai salah satu pendukung pasar tani baca Ramadan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan barang pokok masyarakat. Kebetulan pada saat ini adalah bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri, saat-saat di mana kebutuhan atkan barang pokok itu sangat tinggi. Nah, PPI yang sudah tergabung di dalam IDFood sejak awal tahun lalu, tentunya kita merasa terpanggil untuk turut berpartisipasi. Dan kebetulan kami juga mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pertanian, sehingga kami turut berpartisipasi di sini. Bukan hanya di sini, sebenarnya juga ada di stand yang lain, karena pada saat bersamaan, Kementerian Pertanian mengadakan pasar ini di banyak tempat, di seluruh provinsi di Indonesia. Pasar tani merupakan salah satu bukti ketersediaan stok di seluruh wilayah Indonesia. Sebab acara ini mempertemukan masyarakat yang membutuhkan stok pangan murah dengan pengusaha lokal. Lorenzius Lintang, Jeff Anderson, Berita 1, Jakarta.